Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Sylvia Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang cara cepat dan mudah Untuk menghapus kunci jawaban pada naskah soal di Microsoft Word gitu ya Langsung saja ya Apabila bapak ibu guru memiliki soal yang ada kunci jawabannya Tetapi ingin dihapus dan ingin diberikan kepada persatidik untuk latihan Bapak ibu guru biasanya kan menggunakan cara manual dihapus satu persatu gitu ya Nah ini bisa juga dilakukan gitu ya Tetapi ini mungkin memakan waktu yang cukup banyak gitu ya bapak ibu ya Apalagi ketika jumlah putih soalnya ini banyak Jadi saya akan memberikan salah satu solusinya yaitu dengan cara replace Nah replace disini kita bisa gunakan Tetapi dengan syarat penulisan yang ada di replace ini harus sama dengan yang ada pada soalnya ya Karena kalau berbeda maka tidak akan terdeteksi dan Sulit untuk terhapus atau tergantikan gitu ya Nah bisa dihapus bisa digantikan gitu ya Nah disini sistematikanya penulisan kunci A nya adalah Kunci ya Kunci titik 2 spasi gitu ya bapak ibu ya Nah disininya Nanti bisa kosong bisa ditulis seperti ini saja gitu ya Kosong dikosongkan boleh gitu ya Atau diisi kunci titik 2 boleh Nah kita akan mengganti atau menghapus Mulai dari kunci jawaban A sampai dengan E gitu ya Nah kita tulis saja disini A Kemudian replace all Nah disini kalau sudah muncul all done Berarti ini sudah ketemu nih Jumlah soal yang memiliki kunci jawaban A Nah langsung saja kita oke Begitu seterusnya sampai dengan E ya bapak ibu ya Karena kita akan memiliki jawaban sampai dengan opsinya E gitu ya Langsung replace Mau dihapus saja boleh gitu ya Terserah bapak ibu guru ya Kalau disini saya memilih untuk tetap memberikan tulisan kunci ya Walaupun tidak ada jawabannya gitu ya Nah ini sudah ketemu Nah kalau sudah tinggal di close atau di tutup saja Nah alangkabanya kita cek kembali Kalau jawabannya memang benar-benar sudah terhapus atau tergantikan gitu ya bapak ibu ya Supaya kita tidak kecolongan Saat soal ini akan dibagikan ke peserta didik kita Nah sepertinya sudah semua ya bapak ibu ya Jadi ini tidak perlu dihapus satu persatu Tidak sampai 5 menit selesai semua tinggal di save dan di bagikan kepada peserta didik kita Mungkin itu saja bapak ibu guru ya Memang tidak instan Memang memerlukan proses Tapi mungkin bisa menghemat waktu kita Mudah-mudahan bermanfaat Dan juga saya mohon maaf Walaupun ada salah pengucapan gitu ya Pengatikan dan lain sebagainya Mudah-mudahan tetap menginspirasi Terus dukung channel saya dengan like Subscribe dan juga share Atau juga komen Di video saya ini Nah sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih